Bi ibunya aja pernah manggil gua anak setan Gak tau diri kamu, dasar anak setan Lah, kenapa jadi gua? Itu katanya kan itu anak saya bantuin ibu kamu Iya bantuin ibu Nuker surat jadi nama dia ya Sembari menunggu bintang tamu Kita semprot dulu mulut kita nih dengan betadine throat spray Biar tenggorokan enak Ada kandungan povidone iodine antiseptic spektrum luas Dan direkomendasikan para ahli Sebagus itu ya Ada min-min ya Oke ya Siapa tuh? Oh tamunya Hei Mirina Zubir Hei jangan lewat lewat Ini udah roll aja Berapa sih totalnya? Total kerugiannya berapa sih? Total kerugian? Beneran 17 miliar atau? More Oh lebih More Morenya kira-kira di berapa ya? Morenya gini Maksudnya kayak Tanahnya kan secara Hitung dan appraisal whatever Ya kurang lebihnya segitu Tapi kan dia juga Pake Duit nyokap gue Untuk bisnisnya dia Gitu loh Terus Dan itu tuh ada di Maksudnya gini Gue juga kadang-kadang ya Kalau berhubungan sama hukum kayak gini tuh Gue Harus ada bahasa-bahasa yang Diduga Iya Iya kan Kemungkinan gitu Tapi gue tuh Ada kertas-kertas yang Menuliskan nyokap Tulisan tangan nyokap gue gitu Kayak Dia tuh ada bisnis arisan Yang istilahnya Duitnya dipinjem 20 juta Terus kemudian Berap Dikembalikan bunganya tuh Setiap Jadi dalam 20 juta itu Sebulannya dapet 5 juta Gitu loh Apa gimana gitu Jadi pokoknya Terus gue sampai bilang gitu Ini berarti kayak agak-agak Rentenir ya gitu loh Iya Itu Terus itu nominalnya banyak Oke Terus Dia punya Bisnis angkot Jack Linko Ini masih bersama nyokap waktu itu? Iya Oke oke Bahkan gue pernah dibilangin Gue pernah ditawarin bisnis itu Tapi kan gue kayak Ngapaan sih? Enggak ah Lu gak interest Gak interest lah gitu Karena it's not my field juga gitu Tapi juga di satu sisi Pernah dia ngomong ke gue Tapi I never Imagine Dia menggunakan uang nyokap gue untuk itu Gitu loh Terus nawarin ke gue Juga gitu kan Gitu gak sih? Oh dia mau sikat satu keluarga ya? Oh ya Iya Iya Ada tendensi ke arah situ Iya Berarti dia profiling satu-satu ya? Oh very Very Karena gue awalnya gak terima dia Jadi Waktu dia dateng ke keluarga gue Kok gue merinding sih? Iya Itu gue juga gak ngerti Lu aja kalo nanya nih ke gue Tepatnya kapan sih nak lu kenal sama dia? Iya Anehnya Satu keluarga gue tanyain Kapan ya? Oh se smooth itu Sampai akhirnya kita tau Jadi gini Dia itu kan Anak Dari Jadi gini Nyokap gue punya sahabat Terus udah gitu Sahabatnya nyokap gue meninggal Iya Ya otomatis kan sahabatnya Maksudnya masih Suaminya juga masih Temennya nyokap gue dong Jatuhnya kan Oke Menikah lagi Sama ibu ini Oke Oke Anaknya Si perempuan ini RK Oke Oke Nah Masih kenal lah gitu ya Jadi nah Apa ya Di awal tuh kayak Dari keluarganya aja Tuh sempet ada kayak Ibaratnya gini Ini gue sih ngomong apa adanya banget ya Kayak Apa Ini siapa ya? Kok tiba-tiba Bokap gue nikah Sama orang Anak-anaknya aja Gak ada yang tau Tiba-tiba pulang ke rumah Udah ada perempuan itu Beserta anaknya Jadi kan kayak Keluarganya kayak Kebayang gak sih Anaknya aja dateng kerumah Tiba-tiba yang kayak Hai pak Gitu Ini siapa ya? Iya 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 Ini siapa ya? Terus 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 gitu Dan bokapnya Oh ini Kenalin Apa namanya Entahlah bagaimana Cara pengenalannya Pokoknya intinya dia baru tau bahwa itu Istrinya bokapnya Nah, terus mereka istilahnya kayak sebenarnya gini, bukan dari keluarganya si Om ini menolak dia karena maksudnya mereka kejam, tidak. Tapi lebih kepada, lu siapa? Iya, tunggu, tunggu, tunggu. Ini biar kita sama-sama nanggep ya. Jadi ceritanya nyokap punya sahabat. Yes. Sahabat ini si A lah ya ibaratnya. Si A ini laki-laki apa perempuan sahabatnya? Si A sahabatnya perempuan. Perempuan. Kemudian mereka meninggal. Meninggal. Oh, meninggal yang sahabatnya nyokap. Si A ini punya suami. Si B. Si B ini menikah lagi. Sama si C. Si C bawa anak. Betul. Si anak ini. Dan si anak ini, waktu si anak aslinya datang ke rumah dan siapa yang duduk ke rumah itu tidak mengenalkan diri, tidak mencoba ke rumahnya keluarganya si Om B. Oh, iya si bapak ini. Iya. Maksudnya tidak mendekatkan diri. Halo, gitu apa. Sebagainya. Enggak. Jadi akhirnya dari situ, ya otomatis keluarganya Om B kan ngerasa, ini siapa? Iya. Kalau misalnya ibunya mau tinggal sama bokap gue, ya udah, tapi anak-anaknya ah, enggak ah, gitu loh. Anak bawaan dari itu. Iya, maksudnya kan dia juga tidak berusaha mendekatkan diri, tidak mencoba untuk silaturahmi, gitu loh, akhirnya datanglah penolakan itu, gitu loh. Tapi itu kan tidak kejam ya, tapi menurut gue lebih kepada sopan santun dong, gitu kan. Nah, entah gimana polosnya my mom. Menggunakan penolakan ini ya. Bukan menggunakan penolakan, jadi enggak tega ngeliat misalnya anak mau kemana. Karena tertolak. Iya. Tapi tertolaknya tuh bukan karena, ya balik lagi lah ya, gue juga bingung sih gitu. Nyokap gue tuh, enggak, kita enggak bisa ngeliat benar-benar salah dari sisi itu, karena kita tidak di sana. Iya, intinya pokoknya akhirnya, too nice to accept her di kosannya nyokap gue. Kasian, iya. Jadi kayak, ya udah, kamu kan enggak tahu mau kemana. Dia kan dari daerah, entah dari Lampung, entah dari Pekanbaru, entah dari Padang, karena ceritanya banyak banget, gitu loh. Sampai detik ini juga masih dapat banyak laporan dari orang-orang DM, terima kasih wahai netizen. Ya balik hati. Netizen emang intel paling gokil sih. Luar biasa. Oke, pokoknya nyokap ambil dia karena kasihan lah. Iya. Oke, lanjut, lanjut, lanjut. Gini deh, tinggal aja di kosan, tapi lu sekalian ngerawat kosan, gitu. Jadi ibaratnya lu gua kasih kamar apa segala macam. Jadi sebenarnya kalau dibilangin gratis banget tinggal di situ, mungkin enggak. Jadi katakanlah dia ngambil empat kamar kan. Dia, adeknya, tempat cucian bajunya, tambah satu lagi tempat kucingnya. Satu kosan. Banyak dong. Satu kosan tuh kurang lebihnya harganya satu berapa deh? Satu, ya yang punya dia kan ada AC-nya kan. Satu koma satu juta. Kos-kosan nyokap nih ya. Kos-kosan nyokap. Nah, nyokap gua kasih, yaudah lu bayar dua juta aja. Tapi sekali lagi ya, lu rawat tuh kosan. Maksudnya nanti kalau ada yang ngekos apa segala macam, ya lu sebagian dari wajah. Manajemen. Ya, manajemen di situ. Udah, that's how it happens. Dia dapat gaji dari nyokap nggak dari itu? Gajinya kurang lebih ya potongan harga dari. Potongan harga. Siap, siap, siap. Udah nih jalan. Dan nyokap gue itu tidak seperti yang diberitakan bahwa tinggal sendirian, tua, ya kemana adek gue, kemana bokap gue. Ada. Oh pemberitahannya begitu posisinya? Ada. Kan dari lawyer pihak sebelah bilangnya gitu. Oh jadi kesannya adalah nyokap itu tidak dipedulikan oleh anak-anaknya. Sama anak-anaknya. Nah pemberitaan itu jadinya kesannya dibuat, digorengnya bahwa, oh ini nyokapnya Nirina lah ya. Dia tidak terlalu dipedulikan sama anak-anaknya. Makanya hal ini bisa terjadi. Betul. Diarahkannya seperti itu. Sementara kan, jadi nyokap gue itu rumahnya, rumah bokap nyokap itu di depan kosan. So, apa namanya, iya nyokap gue tinggal sama bokap gue, sama adek gue di situ. Gue memang kan sudah punya keluarga sendiri, kakak gue udah ada di Malang bersama suaminya. No, actually yang di Malang itu kerjanya juga pindah-pindah gitu kan. Sampai akhirnya dia sekarang settle di Malang. Terus abis itu ada kakak gue satu lagi juga kerjanya di Shanghai. Terus akhirnya dia pindah ke Bali. So, it's like... Udah pada mandiri? Tidak. Yang paling deket berarti cuma Nirina sama nyokap? Rumah. Secara rumah yang paling deket gue. Ya, ya, ya. Gitu. Dan memang dari pertama gue consideration beli rumah di daerah kita ini ya karena memang deket sama bokap nyokap gue gitu. Oke, oke, oke. Jadi ya udah, ya kan kerennya dia tuh nge-profilingnya tuh kayak... Ya karena kan dia otomatis karena kosannya di depannya nyokap gue, jadi kan bener-bener bisa nge-profiling seberapa sering gue ketemuan sama nyokap gue. Seberapa... Dipelajari? Oh, berarti dia punya bakat itu. I guess so. Menurut gue punya. Punya. Karena nggak mungkin. Oh, satu lagi. Yang gue dapet dari... Apa... Netizen detektif? Apa nih? Kita harus punya ungkapan ini nih. Netektif. Netizen detektif. Netektif ya, netektif ya. Netektif. Jadi gue udah dapet dari netektif tuh bilangnya gitu. Mbak, nak, katanya. Ini orang di Lampung sudah sangat terkenal. Diduga menipu sana sini. Oh, di Lampung itu. Sampai dia sebenarnya dan suaminya sudah hampir mau ketangkep dan udah mau disidangin tiba-tiba dia lolos. Oh, dia lolos. Dan itu tahunnya dikasih tahu kurang lebih tahunnya tuh 2000 berapa ya. Pokoknya ada waktunya yang dikasih tahu yang kalau secara kita hitung-hitung jadi pokoknya dia dari Lampung terus pindah ke Pekanbaru, abis itu pindah ke Jakarta. Diduga. Diduga. Gitu. Nah, sekarang gini. Mau dibilangin bahwa ini orang, gue juga nggak pengen dia bilang ini orang pinter banget ya gitu loh. Tapi kalau gue bilang ini orang emang ternyata dari dulu sudah seperti itu. Licin mungkin kata tepatnya ya. Licin. Licin ya, kayak belut. Cerdik. Cerdik lah. Tapi kan semua pasti akan kena, nanti kena batunya kan. Ya, cerdik tuh kan cerdas dan licik. Orang apa ya, maksudnya if somebody can commit a crime, ya kalau misalnya yang nggak smart ya pasti kan ketangkep. Iya, iya. Kalau yang smart ya pasti dia sudah melalui ini proses lama sampai akhirnya kesandung batunya. Iya, intinya dia punya kepintaran tapi dia salah menggunakan kepintarannya. Betul. Dia bawa itu ke arah yang merugikan orang lain gitu dengan hanya menguntungkan diri dia sendiri. Itu kan sesat sebenarnya jatuhnya. Iya. Kemudian dia akhirnya ketemu dengan ibumu lewat jalur kasihan. Ibu ambil dia, kemudian mau secara tidak langsung membantu dan juga memandirikan dia. Itu kata tepatnya. Udah nih berjalan waktu. Berapa tahun akhirnya? Jadi. Berapa tahun? 5 tahun? 10 tahun? Lebih, lebih, lebih. Oh lama ya. Lebih. Wah udah ngakar ya. 10an tahun lah. Dari yang awalnya juga gue menolak, jadi entah kenapa. Oh, gue sempet nolak. Gue sempet nolak. Karena seperti keluarga tirinya dia, ini siapa sih? Enggak. Sekarang seorang Nirina, ya maksudnya gue tau lu ya, lu tuh orang tuh gak suka underestimate siapa-siapa ya. Enggak pernah. Tiba-tiba ini siapa, ini pasti ada sikap yang mungkin. Iya. Jadi gini, ever since she came, gue tuh jadi banyak banget berantem sama nyokap. Oke. Terus kalau misalnya berantem tuh juga ujung-ujungnya kayak intinya dia diusahakan untuk masuk gitu loh. Kenapa? Kenapa harus ada dia? Iya kenapa? Terus kita waktu itu pernah ada, gue sampe lupa ada acara di rumah gue gitu. Kalau gak salah selama, apa ya deh, ulang tahun. See, nobody remember. That's how like. Smooth ya? Itu tuh gak ngerti. Gue juga sama kakak gue, kita tuh kapan sih dateng ke keluarga kita? Dan tepatnya kapan ya pertama kali kita ketemu sama dia tuh, kita semua gak ada yang ingat. Kayak terhipnotis. Apa kalian sudah dihipnotis? Ya kayaknya sudah sih. Karena kita gak ada yang tahu kapan gitu. Tapi intinya gue ingat ada satu kejadian yang dimana gue bilang, gue pengen dong kita acara family dinner. Ya you know what family dinner means. Anak, orang tua, that's it. Tiba-tiba undang dong. Dia harus ada? Iya. Dari nyokap? Dari nyokap. Oke. Terus gue bilang, gak mau. Gue pengen kita bareng-bareng aja dulu sekeluarga. Ribut. Terus tiba-tiba, gak bisa gitu dong. Iya, iya. Terus gue bilang, enggak. Gue pengen please. Gue pengen kalaupun ada ya cucu apa segala-galanya, itu aja udah ribet gitu. Udah lah kita sekeluarga aja. Dah, di hari H dia datang. Terus gue yang kayak, hmm? Kok? Gimana sih? Gitu loh. Dan waktu itu, akhirnya yang lebih aneh lagi, kayak misalnya nih gue tuh kan ada keluar, di rumah gue tuh ada ruang lain gitu ya. Jadi pokoknya satu ruangan bener-bener yang udah, namanya kita lagi kumpul keluarga kayak gini-gini segala macem. Tiba-tiba, set, dia datang. Masuk ke dalam. Gak ada kayak itu. Gak. Gak ada permisi. Aku di sini ya apa segala macem. Gue sampe bilang, terus jadikan gue ribu teman nyokap. Mam. Kan udah bilang enggak. Oh lu gak cocok sama ini orang, udah dari awal tau gue. Gue bilang, mam aku kan udah bilang enggak. Gak apa-apa lah dia, gini-gini. Terus gue langsung kayak, gue langsung ngadep ke dia, terus gue bilang, sorry ini acara keluarga. Boleh enggak? Kalau lu mau datang sini, lu tunggu di luar aja. Iya. Gue sampe bilang kayak gitu. Tapi itu awal-awal ya. Sampai akhirnya, ya kan gue bilang, ini tuh proses sampe bertahun-tahun. Sampai akhirnya pernah sekali waktu, gue lagi gak ada asisten, gue lagi gak ada manajer, gue perlu syuting ke luar kota. Gue perlukan asisten. Set, dia masuk dan yes gue mau. Kenapa lu mau? Lu bingung juga ya? Gue juga bingung. Ya karena gue butuh. Basenya dari butuh kan? Iya kan emang basicnya butuh, karena gue syutingnya juga waktu itu di Padang. Untuk film gue yang adalah Liam dan Layla. Terus, di satu sisi juga gue pikir, itu Bukit Tinggi. Terus, dia juga orang Bukit Tinggi. Terus kayak, yaudahlah everything make sense gitu loh. Disitulah, terus dia jadi mengaku manajernya gue. Oh dia masuk lagi nih? Masuk, ke tetangga semua bilang ya. Jadi tetangga tuh, jadi gini tetangga, rumah itu kan gue udah tinggalin tempat nyokap-bokap itu ya. Itu kan dari gue, apa ya, tiga tahun. And never move. Gak pernah pindah. Selalu, walaupun bokap-bokap kan diplomat ya. Selalu pindah kemana tapi baliknya ke situ lagi. Pindah kita lima tahun di luar negeri, balik lagi ke situ lagi. Jadi semua tetangga udah tau lah kalau tetangga-tetangga inti. Itu tuh lumayan. Sebenernya di awal-awal tuh banyak yang mulai ceritain. Nah, itu si dia tuh, apa namanya, ini kamu. Apa namanya, sekarang manajerin kamu apa segala macem. Gue gak mikir kan. Gue cuman mikir karena kejadian waktu itu orang mungkin berpikirnya, Oh dia jadi manajer gue. Ya sudah lah. Doesn't do any harm kan. Gue cuman bilang waktu itu nemenin aja gitu. Oh ya, kehidupannya jadi baik ya sekarang ya, apa segala macem gitu. Gue gak ngeh gitu loh kata-kata seperti itu. Ternyata kata-kata seperti itu hint bahwa ternyata di komplek tuh dia udah mulai kayak, Aku tuh anak angkat. Iya, pakai profiling keluarga kalian kan untuk backup dia kan. Iya, iya. Anak angkat. Terus udah, ini punya rumahku. Oke. Udah punya duit dari hasil kerja sebagai manajer atau apa. Oke, oke. Bikin background ya. Profil ya. Oke, cakep, cakep. Orang-orang juga kayak, Masa sih gitu segitunya banget. Beli mobil baru. Dari uang hasil? Oke, iya, iya, iya. Gue dapet surat kaleng. Surat kaleng? Surat kaleng tuh pada saat waktu itu nyokap gue udah meninggal. Balik lagi kita kan, ya kita tuh gak pernah ya ngeduga orang. Maksudnya kayak, Curiga sama orang. Gak pernah. I've never think bad about people gitu loh. Sampai akhirnya ada orang yang ngirim surat kaleng. Terus dia bilang gitu, Mbak tolong diperiksa deh orang ini. Jangan terlalu percaya sama orang ini. Dia punya laundry, dia punya bisnis ini, itu segala macem. Coba cek. Saya nyuratin kayak begini karena saya peduli sama keluarga Mbak dan saya tahu Mbak adalah korban. Berarti lo gak tahu dia punya itu semua? Enggak. Oke. Dari Siti nih kayaknya awalnya ya surat kaleng ini. Nah ini tuh setelah semuanya mulai berkembang-berkembang. Kayak misalnya, awalnya kan pas lagi nyokap meninggal kan, gue waktu itu nyokap gue udah bilang tuh, surat mama hilang. Terus gue bilang, kok bisa hilang sih nyokap gue itu ya? Orang yang paling istilahnya, dia tuh kan pekerja keras banget. Lo tahu lah kalau orang pekerja keras banget, sedikitpun uang tuh tahu taruh dimana. Dia sangat perhatiin. Detail. Hartanya pun dimana juga ini, tahu lah gitu. Terus one day tiba-tiba dia bilang bahwa suratnya hilang gitu. Oke. Sementara itu tuh baru kayak kurang lebihnya berapa minggu yang lalu, kakak gue juga abis nemenin nyokap gue untuk ngebersihin semua surat itu. Ada kok kata kakak gue. Kok bisa gak ada ya gitu. Terus ya seperti biasa nyokap gue kan, nyokap gue nih anak tunggal. Ya kayak gue. Anak tunggal yang... Biasa mandiri. Biasa mandiri karena bapaknya juga menikah-menikah lagi. Jadi... Kayak gue. Jadi yaudah dia tuh punya. Maksudnya gue punya kebahagiaan, gue kasih tahu orang lain. Tapi kalau gue punya kesedihan atau punya masalah, gue simpan sendiri. Ini salah satu dari mereka. Jadi... Udah mama jangan ditanyain lagi. Udah kok udah lagi diurusin. Pokoknya... Beres. Intinya dia gak mau nyusahin anak. Gak mau. Tau. Iya. Nah sampai akhirnya ternyata yang diurusin gitu kan maksudnya ya dibilang gini katanya sama si perempuan ini kan gitu. Sampai akhirnya pas nyokap gue meninggal ya kita akhirnya nanya sama yang lain gitu. Kita dudukin dia untuk maksudnya duduk bareng-bareng untuk ngomong gini. Eh nyokap tuh punya utang atau enggak? Karena kan once somebody died kita gak mau maksudnya merekanya jadi gak tenang karena ada urus yang tidak selesai gitu kan. Ada utang apa enggak? Terus dia bilang gak ada kok gak ada gitu. Oh yaudah. Oke. Udah selesai gitu aja. Kakak gue balik lagi ke Bali, kakak gue balik lagi ke Malang apa segala macem. Tapi begitu teng covid. Terus gue bilang dong sama kakak-kakak gue. Gue bilang ini kan covid ya gitu. Dari kita semua lagi gak ada kerjaan. Pulang deh ngumpul aja yuk kita sekeluarga. Oke. Akhirnya kakak gue yang dari Bali tinggal di rumah gue. Kakak gue yang di Malang tinggal di rumah gue segala macem. Dari situ mulai kayak. Eh kayaknya kemarin bilang kayaknya lagi ngurusin. Pengurusan keluarga nih. Jarang nih. Kayaknya kemarin mama bilang lagi ngurusin surat ya. Apa kabarnya ya gitu. Pagi lagi dia. Mana katanya nyokap lagi ngurusin surat. Informasinya apa nih pegangan kita gitu. Ada kok ada gitu. Ya udah boleh gak diketemuin sama orang-orang. Bahkan kita tuh pernah denger. Gue tuh apa ya. Di urusan keluarga tuh. Very sensitive untuk mengenai warisan kan. Iya. Kita juga gak pernah. Kesannya kayak berebutan warisan. Betul gitu. Dan kita juga gak pernah. Maksudnya mempermasalahkan itu. Tapi gue pernah kalau gak salah dengar. Itu nyokap pernah nulis surat warisan dan ditaruh di notaris. Jadi gue tanya lagi sebagai orang yang biasanya ngurusin nyokap gue. Ada gak sih tuh. Kalau iya notarisnya mana. Kok nyokap meninggal. Dia cuma kirim karangan bunga. Tapi fisiknya dia gak pernah datang. Kan kalau gak orang meninggal harusnya. Sebagai klien dia datang dong. Masih tau. Nih nyokap lo tuh bikin ini. Ini suratnya. Oke oke oke. Dan itu gak terjadi. Dan kemudian? Udah dari situ akhirnya kita ngobrol lagi. Gitu mana? Oh iya nih orangnya lagi ke luar kota. Apa segala macem gini gini gini. Yaudah terus tapi kita masing-masing udah kayak sibuk lagi. Sebulan kemudian baru inget lagi. Eh iya ya. Katanya luar kota. Masa lama amat sih gitu. Tanya lagi. Kita bikin janji deh. Kapan orang lagi di Jakarta. Yuk kita ketemuan gitu. Masih santai nih. Masih gitu. Sebulan kemudian hilang lagi. Sebulan lagi. Ih ini orang mana sih bener-bener. Wah ini mulai kayak aneh nih. Oke. Ini aneh sih. Oke. Lu tunjukin deh kantornya dimana. Ada-ada kok gitu. Udah jadi yang pergi kakak gue dulu segala macem. Karena kan gue selalu menghindar. Kalau dari pertama gue udah ada tuh. Wah udah tiba-tiba pemberitannya udah terlalu besar. Dan kita belum bisa megang apa-apa gitu kan. Iya. Jadi gue gak pernah ikut. Gue cuman dapet update-nya aja. Sampai kakak gue datengin ke notaris. Oknum-oknum notaris itu. Sampai kakak gue diusir. Ada lah gitu. Terus ada satu lagi juga yang ber. Apa ya. Yang satu yang bilang ini tuh kayak. Oh kita kata apa-apa. Waktu itu mama tuh cuman bikin surat. Penunjukan kuasa untuk jual gitu. Jadi cuman bikin surat itu doang ke dia gitu. Notarisnya ngomong begitu. Sampai akhirnya yaudah mana suratnya. Oh kita gak bisa keluarin. Eh gak bisa keluarin gimana sih. Nyakob kita udah meninggal loh. Iya kan anak-anak. Kan kita ahli waris. Ada. Tapi kita harus ambil dulu. Harus bikin surat ini. Bikin surat dulu ahli waris apa segala macem. Itu kan bikin. Kita kan ngurus apa-apa kan gak bisa cepet kan. Jadi akhirnya kemakan lagi sebulan lagi. Wah ribet itu. Ketemu lagi baru ketemu. Nih kita udah punya surat ahli waris. Sekarang mana surat kuasa yang lo bikin. Sudah dikeluarin. Teg kita buka. Gue kasih ke kakak. Kakak langsung buka. Kita langsung liat-liatan. Apa tuh? It's not my mom signature. It's not. Kan kita anak ya. Kita tahu dong garisnya tanda tangan nyokap seperti apa. Berarti sih notaris tahu dong. Kan tapi disitu kita tidak bisa membuktikan. Iya. Tapi kan pulang ke rumah kita cuma bisa bilang. Lu percaya gak itu tadi surat dia? Iya, iya, iya. Enggak. Gue tanyain satu-satu. Enggak. Terus? Gimana ya caranya kita ngebuktiin ya. Akhirnya we used. Kita tuh masih mau menyelesaikan secara kekeluargaan di awal. Oke. Jadi kayak. Gue cari gimana ya caranya ya. Sampai akhirnya. Bukti-bukti. Iya cari-cari bukti sendiri gitu kan. Gue ngalamin gue. Iya kan. Nyelidiki sendiri itu kan kayak. Ya ampun kita kan bukan kerjaannya kayak gini gitu loh. Tapi akhirnya. Tapi seru. Lumayan sih gitu. Kayak. Dan disitu bener-bener menunjukin ke soal. Dan dari awal kita bukan kabar ade. Kita udah duduk dan kita cuma lihat-lihatan. Kita cuma bilang gini. Apapun hasilnya. Gue bilang. Ini punya nyokap. Kita cuma bisa berjuang. Mau nanti ada hasil atau apa. Ada bagian atau tidak buat kita. Itu bukan tujuan utama kita. Please. Gue bilang. Bener-bener semuanya. We work as a family ya. Just to fight for the right aja gitu loh. Gue. This is very sensitive issue gitu. Please don't let money be a problem. To anyone of us. So this is about pride yaitunya ya. Pride of a family. Honor. Jatohnya honor. Honor sih. Honor to my mom. Karena gue ngerasanya gitu. Ini sorry ya gue potong dikit ya. Gue ngerasa. Ada sesuatu yang lu coba fight. Di dalam masalah ini. Kalau yang gue liat adalah. Tadi dari rangkaian cerita lu. Lu ngerasa orang ini memutuskan. Relationship lu yang baik. Dengan nyokap. Dimana nyokap lebih percaya dia. Daripada lu. Disini lu mau fight. Bahwa. Kepada nyokap. Bahwa. I still your daughter. Ngerti ya? Iya. Cuma agak sulit memang mau dikuat. Soalnya gue nonton sama lu. Ini apa sih yang di fight sama si Nirina. Jujur sampe hari ini. Makanya gue ngundang lu tuh. And I can see from your eyes. I know exactly what you fight for. This is about relation to your mom. Mungkin sudah tidak disini. Mungkin dia ngeliat dari sana. Dia tau betul. Bagaimana lu sayang sama dia. Itu yang lu pengen ngasih tau kan. I'm her baby girl. Because. Apa ya. Gue. Yang gue jalanin sekarang. Itu impiannya my mom. Becoming an entertainer. Becoming who I am right now. Itu tuh cita-citanya my mom. Gue tuh menjalani hidup. Impiannya dia. Mimpinya mama ya. Jadi gue kayak. Dari dulu tuh. Bukannya berarti. Playing favorite diantara kakak-kakak gue. Maksudnya gue lebih disayang. Enggak juga. Tapi lebih kepada. Karena. Gue tau. Yang gue jalanin ini. Impian nyokap gue. Karena kan nyokap gue nikah muda. Sama my dad kan. Dan waktu itu juga. Pertanyaannya juga udah begitu. Kamu mau. Pursue your dream. Atau kamu mau nikah sama saya. Yaudah. My mom decided. I wanna get married with you. Terus lumunya. Udah lupakan. Dulu tuh nyokap tuh. Abang none. Model. Apa segala macam. Cita-cita mimpinya ya. Terus sampai. Ke gue kan. Gue ikut abang none juga. Terus gue. Apa. Tau gak sih. Gue tuh siaran radio pertama kali. My dad. Itu kan. Maksudnya kan orang yang. Pekerja ya. Jadi beneran kantoran taunya. Pokoknya 9 to 5. Udah. Lebih dari situ tuh. Gak masuk akal. Apalagi perempuan. Pulang sampai jam 12 malam. Gak boleh. Gitu kan. Kayak. Tapi my mom anak kota kan. Jadi dia tau banget gitu. Jadi gue tuh kalo pertama kali dulu siaran. Itu gue kan dapet jatahnya tuh. Subuh gitu kan. Masih latihan siaran segala macam. Masih salah-salah ngomong. Juga masih dimaafin. Karena yang dengerin dikit. Gitu kan. Nah itu tuh prosesnya tuh. Sampai kayak. Buka gerbang bareng-bareng. Gitu tau gak sih. Lo yang ngangkat. Sampai. Kan kita kan kalo gerbang kan bunyi kan. Gara-gara-gara-gara gitu kan. Gitu. Gitu. Kedua ngangkat gitu. Terus nyokap gue mundurin mobil tuh. Gak pake. Ngidupin mesin. Turun. Terus lagi itu dorong. Habis itu kita bareng-bareng lagi. Tutup pintu. Terus ditanyain gitu. Misalnya kita pulang. Nanti jam 7 pagi gitu. Dari mana? Enggak. Beli kue. Gitu. Di Senin. Gitu kan. Ini. Makanya lebih kayak. My mom is a hard working lady. Dan gue sedih. Dia tidak pernah nikmatin. Apa yang dia sudah pernah usahakan. Yang sekarang ternyata kita total-total. Astagfirullahaladzim. 17 M bukan sumber kecil. Gua aja pribadi. Pernah gak lo tau? Pegang duit 17 M. Belum pernah. Belum pernah. Nyokap lo kerja keras. Untuk kebahagiaan anaknya. Yes. Nyokap lo tidak nikmatin. Yes. Dia kencang-kencang nih sabuknya ya. Benar ya? One day mungkin nyokap lo berpikir anak-anak ini akan bisa. It's all for anak. That's my mom. And then suddenly somebody took it away. And then sikap orang itu kepada kamu. Sangat tidak baik sekali. Brutal sih. Brutal sih. Itu fuck off banget loh. Itu gue denger. Kayak kamu bilang. Ada tuh di aku baca. Ketika ketemu ya kalau gak salah ya. Oh natap mata. Iya natap mata. Itu ketemu dimana sih? Waktu press con di polda. Oh ini ketemu nih press con. Dia tetap mata kamu gitu. Iya. Natap gitu. Natap gitu. Gak kayak. Gak. Ya udah deh gue salah gitu. Enggak gitu. Jadi waktu dia. Kan waktu pertama itu baru ter. Apa ya. Baru. Jadi tersangka tiga orang kan waktu itu. Dia. Suaminya. Sama oknum notaris yang inisial F itu. Udah nih gue pas lagi mau turun. Lagi dipersiapkan mau press con. Enggak gue gak pernah ya gitu. Press con di polda gitu kan. Pertama kali kan. Iya lah. Makanya gue kaget gue nonton. Nih Rina. Film apa nih. Di polda. Film. Kok kayaknya serius ya. Dia gak pernah jadi gak pernah. Dia kalau gak masalah dia. Udah lah gak usah. Makanya gue bilang. Gue dalam hidup tuh gak. Berusaha. Gue mencoba menjalani hidup gue sejur-jur. Sejujur-jujurnya. Seapa adanya. Gak pernah ada urusan sama. Polisi apapun sekalipun. Mending cari damai kan. Kamu karakternya gitu. Tiba-tiba. Deng. Duduk lah gue di polda nih. Kayak film. Udah. Pas lagi mau turun. Tiba-tiba bang. Ada dia. Ada disitu. Kaget ya. Kaget lah gue. Kan gue gak tau mesti apa kan. Dan kayak. Ini orang juga bisa apa. Ini kok gak ada pengamanan sama sekali. Wow. Dan gue cuman kayak. Gue diam aja. Tiba-tiba si oknum notaris juga. Mau pegang tanan gue bilang. Eh tetet. First of all covid. Oh iya. Mundur. Mundur. Oke. Jaga jarak. Enggak. Enggak. I don't need you to say anything. Just go. Ya. Balik badan dia. Begitu dia balik badan. Dia ada di belakangnya. Set. Matanya langsung set. Gitu kan. Gue langsung kayak. Gue tuh speechless loh. Gak lah. Kalaupun ada orang yang harusnya memberikan tatapan itu gue ke dia. Iya harusnya gitu. Enggak. Tapi enggak. Itu dia ke gue. Dan gue kayak. Kok bisa sih? Apa yang lu tangkap dari tatapannya? Oh. She hates me. I don't know what that is. Dan gue gak ngerti. Why do you hate me so much? What did I ever do? Kalau gue. Pernah zolimin elu. Pernah sakitin elu. Pernah. Apapun lah. Secara sengaja atau tidak sengaja. Lu mungkin punya hak ya. I don't even know you exist. Ngerti gue. Itu dari perspektifmu ya. Yes. Tapi boleh gak gue bilang kalau dari perspektif dia ya. Kita anggap. Kita bukan ngomong benar-salah di sini ya. Posisi dulu ya. Lu took away her dream. Make sense gak? Now. Iya. Karena itu adalah dream dia kan. Yang dia sudah sekarang jalanin dengan cara yang salah ya. Iya. Tapi tatapan itu adalah. Mengambil mumpi gue. Gue pernah dipanggil. Padahal dia gak tau dirinya salah nih. Iya kan. Makanya kan gitu. Yang bikin gue kayak. How do you think it's not wrong? Ibunya aja pernah manggil gue anak setan. Gak tau diri kamu. Dasar anak setan. Lah. Kenapa jadi gue? Itu katanya. Kan itu anak saya. Bantuin ibu kamu. Bantuin mungkin. Iya bantuin ibu. Nuker surat jadi nama dia ya. Gak diambil juga surat tanda orang 17 miliar. Sarap. Iya kan. Gila-gila. Jaman sekarang tuh ada gila-gila. Bener. Gue juga gak ada kejadian keluarin. Ada. Maka kadang-kadang gue liat. Ya orang otaknya ada dimana ya. Nah ini. Gue tuh kadang-kadang gini ya. Oh by the way. Gue pengen say thank you. Karena mundang gue di saat sekarang ini. Di saat perkembangan kasus juga lagi adem ayemnya. Karena gue tau untuk menjadi youtuber. Sometimes kan mengejar hal-hal yang viral ya. I thank you. Karena gue lagi. Ya sekarang gak lagi viral-viralnya. Tapi maksudnya masalah ini ada. Gue justru berterima kasih. Karena lu termasuk orang yang akan mengkawal kasus ini. Gitu loh. Mohon maaf kenapa jadi saya. Oh iya dong. Karena kan lu. Maksudnya menyuarakan ini. Dan ini adalah proses yang akan jalan lama. Iya pasti. Makanya. Buat gue. Untuk lu ngundang gue sekarang. Bukan di awal-awal banget. Ya oke. Maksudnya mungkin kita belum ketemu waktunya di awal-awal gitu. Tapi sampai akhir sekarang lu juga masih mau ngundang gue tuh. Thank you gitu. Karena ini tuh menyuarakan bener-bener. Buat gue. Gue lebih pengen ngangkat humanity-nya deh. Maksudnya lebih kepada. Ini tuh penyakit sosial sekarang. Ingin memiliki sesuatu yang bukan punya lo. Dan dikarenakan lo hanya ingin menikmati kemewahan sesaat gitu loh. Ya. Kayaknya bukan baru sekarang. Dari dulu. Dari dulu. Iya. Cuman kan sekarang gak angkat. Dan bukan hanya itu. Sekarang kan ada sosmed. Lu pengen terlihat lo kaya. Lu pengen terlihat lo pakai tas apa. Lu pengen terlihat pakai bisnis kelas. Jadi makin banyak sih. Makin merasakan bahwa gue mau bekerja. Mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Supaya bisa gue begitu. Iya. And you know what. Orang kaya aja juga gak naik bisnis kelas kok. Kecuali long haul ya. Long haul beda. Kalau misalnya kayak mau ke Jakarta Amerika. Perjalanan 24 jam. Ya gak setiap saat. Gak setiap saat. Orang kaya. Mereka kan kaya karena mereka tahu bagaimana memanage uangnya. Memanage uangnya. Bukan menghambur-hamburkan uangnya. Itu maksud gue. Ngerti kan maksudnya? Iya. Jadi itu pertanyaan. Ketika kita melihat di sosial media orang menghambur-hamburkan uang setiap hari. Iya. Karena orang kaya yang benar gak melakukan hal seperti itu. Kayak gitu. Tapi di contoh sama orang lain. Betul. Jadi acuan kepada mereka. Betul. Terbentuklah mindset di kepala mereka untuk menghalalkan segala cara mendapatkan uang. Yang penting kan di luar. Iya. Di belakang kan. Iya. Yang penting kelihatan. Iya. Nah itu yang gue. Maksudnya gue sekarang tuh lebih ngang. Lebih ngelihat itunya kaya. Yuk. Hidup secukupnya itu. It's okay. It's okay. My dad always teach me this. My dad is a diplomat. Kalo gue pengen istilahnya hidup head on dari dulu. Mungkin ya bisa-bisa aja. Tapi my dad didn't teach me that. Dia selalu dalam sebulan pasti ngasih kesempatan kaya. Kita cobain yuk restoran yang ini. And then. We're like. Itu kok mahal gitu. Gak apa-apa. Sekali-kali kita coba. Biar nanti kalo orang nanya. Kamu udah pernah. Tapi sekali-sekali ya. Iya. Gue dulu sempet. Sebelum ini semua terjadi. Gue termasuk orang yang. Pernah sering banget dan ditanyain. Mba Nerina artis. Tapi kok gak keliatan kaya artis sih. Iya. Gak pake. Baju yang ada tulisan-tulisan. Alah gue ngekos. Apa dipikir gue yang punya kosan Wak. Padahal bukan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lanjut-lanjut. Itu dosa. Kalo dosa sih. Itu doa loh. Ya itu. Maksud gue tuh kaya. Terus. Gue gak ada dimana-mana. Yang maksudnya bawa. Gitu. Karena. First of all. Kurang mewah hidup lu. Menurut orang. Kok kurang mewah. Iya. Dibanding ya. Dibanding. Iya. Tapi gue tuh. Lu gak tau kan. Betapanya gue bahagia. Kemewahan gue adalah. Gue bersama keluarga gue. Gue kakak beradik lima orang. Gue. Keponakan gue ada berapa orang. Baru-baru gue ngurusin orang lain. Keluarga kita aja udah rame banget. Iya. Karena mungkin cara lu memandang kemewahan. Adalah nilai yang terkandung di dalam hidup. Iya. Bukan jumlah. Bukan. Karena jumlah ini tidak dibawa mati. But the value will go with your soul. Ibaratnya seperti itu. Dan kebersamaan. Bersamaan. Ada yang bilang sama gue. Segala sesuatu yang mewah. Ketika dibiasakan. Setiap hari. Itu tidak menjadi sesuatu yang spesial. I have a very rich friend. And I ask him. Are you happy? No. Gue bilang kenapa lo gak happy? Lo bisa beli. Apapun yang lo pengen. Mobil apa segala macem. And I can see. Dan gue dari situ akhirnya melihat. Oh I'm okay lo. I'm okay for being. Disini aja. Gak yang. Gue gak bilang apa yang orang lain kerjakan itu salah. Ini bukan salah dan benar. Itu pilihan hidup. Apa yang diomongin sama dirinya is very right. Tapi satu sisi. Orang menggunakan omongan lo. Untuk jadi. Landasan pembelaan diri. Kenapa? Segala sesuatu yang kita pilih. Itu kan kita dikasih akal sehat ya. Untuk memilah. Hmm. Tidak bisa kemudian. Satu orang berbuat salah. Dan kemudian kita melihat dia sebagai kiblat hidup kita. Dan kita mengikuti dia. Hmm. Karena kita punya akal pikiran. Betul. Dan banyak kan orang Indonesia terdoktrin. Dengan segala sesuatu yang bersifat. Kemewahan. Segala sesuatu yang bersifat kasihan. Hmm. Segala sesuatu yang bersifat edukasi. Hmm. Tapi itu adalah sensasi yang dibungkuskan. Hmm. Jadi kita tuh agak sulit. Hmm. Memberitahu kepada setiap orang. Untuk belajar melihat segala sesuatu dari dua arah. Ini problem besar dari bangsa kita sendiri. Seperti apa yang dulu Sukarno pernah bilang kan. Hmm. Our big problem bukan melawan penjajah lagi nanti. Hmm. Melawan kita sendiri. Melawan bangsa kita sendiri. Kita gampang banget dimainkan dengan politik. Itu. Dengan narasi. Dengan hoax. Dengan segala sesuatu yang dibungkus. Kebaikan. Kasihan. Hmm. Mama kan kena. Ya. Ya itulah dia. Itulah perjalanan hidup ya kan. Betul. Betul. Well. Terakhir nih. Dengan berkembangnya kasus ini. Hmm. Ketika nanti ada proses mediasi yang akan ditawarkan. What are you going to do? Mediasi tuh. Mediasi tuh. Damai ya. Damai pasti. Kan pihak polisi juga akan berusaha mencari jalan yang terbaik untuk dua belah pihak gitu. Kayaknya dengar-dengar kan si pihak dia mau bayar ya 2 juta per bulan. Benar. Hehehe. Gua kan dah jauh. Soalnya kemarin ada. Dua juta per bulan. Ini kembali lagi ya. Detektif. Iya. Detektif. Detektif tuh keren banget. Kemarin itu ada yang melakukan perhitungan. Hmm. 17 M. Iya. Dibayar 2 juta per bulan. Berapa? Dikali berapa hari setahun. Hasilnya adalah berapa abad gitu. Terus gua masuk kayak gini. Ini emang detektif keren banget. Jadi gua ketawa ya karena itu gitu. Gua ingat ada yang nulis itu. Jadi buat gua. Efortnya kurang. Efort mediasinya kurang. Gak, gak. Itu bukan efort mediasinya. Itu cuma waktu ini. Itu waktu secara kekeluargaan. Iya, iya, iya. Kalo secara sekarang sih. Kita liatlah pergerakannya. Whatever it is. Tapi buat gue sebenernya lebih kepada. Lo berbuat salah. Kalo masalah memaafkan atau segala macem. Itu proses. Gue juga bukan malaikat yang tiba-tiba gue bisa berbesar hati mengatakan bahwa. I'm okay with whatever you do. Proses. Gue manusia biasa yang gue punya sedih, gue punya marah, gue punya kecewa. Tapi di satu sisi. Ini kan kita udah ada di negara hukum ya. Semoga justru ini menjadi pembelajaran. Gue ngejarnya lebih ke situ sih sekarang. Semoga ini menjadi pembelajaran. Sehingga buat orang-orang yang akan melakukan hal yang sama. Ada oknum-oknum lain. Karena sekarang banyak loh yang kena. Kasiannya ya. Yang kena tuh PPAT sama notaris tuh jadi kayak. Gak semua orang kayak gitu loh mbak. Memang. Tapi kan ada no oknum. Ada oknumnya. Dan ada oknum di sini. Berarti ada sebuah apa nih yang gampang di utak atik. Ada sebuah permainan lah. Ada sebuah permainan di dalam. Nah makanya maksud gue gitu. Jadi ini kan semoga menjadi pembelajaran. Jadi pada saat orang mulai berpikir. Eh inget loh. Ingat gak waktu itu kasus ada ini. Iya. Bisa kena loh. Jadi hati-hati. Jadi hati-hati. Dan terus yang kedua. Lagi-lagi dibilangnya kan orang. Orang tuh salah paham ya. Dibilangin ART di sini adalah asisten. Asisten. Tapi memang kan urusan rumah tangga. Iya betul. Iya kan. Suster gue di rumah. PRT gue di rumah. Langsung ditelfonin sama temen-temannya. Dibilangin. Dia tanya. Lu gak apa-apa. Bukan lu kan. Oke. Jadi kayak no. Pasti. 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 Kepo-kepo. Bukan. Enggak dikirain mereka. Iya. Yang ngerjain itu gitu loh. Nah jadi kan. Orang juga jadi ngeliatnya. Kepercayaan terhadap. Orang yang mau bekerja di sekeliling kita. Jadi apa namanya. Jadi. Jadi berkurang gitu loh. Jadi. Orang jadi was-was. Boleh. Gak apa-apa. Cuman berlebihan juga kan. Enggak. Karena gak semua orang kayak begitu. Gue masih percaya di dunia itu. Banyak orang baik. Banyak banget orang baik. Tapi suka kehalangan sama orang yang. Berbuat salah. Yang pura-pura baik. Yang pura-pura baik. Yang pura-pura baik. Ya itu. Itu lebih tepat aja. Ya. Yang pura-pura baik. Jadi itu. Jadi. Ya pokoknya disini ada. Gue. Pengennya. Atas dasar kita negara berhukum. Selesai dihukum. Selesai dihukum. Lu tau kan. Kalau selesai dihukum gak balik tuh barang. Itu duit itu apa. Justru disini. Udah tau tapi udah tau belum? Enggak. Gue disini fightnya salah satunya itu juga. Apa aset yang masih bisa ditarik? Gue mau sebagai contoh. Bahwa negara kita bisa berpihak pada korban. Dan kita harus. Kalau mau negara ini menjadi negara yang bisa dipercayain sama rakyatnya. Mari kita lakukan. Mulai dari sekarang. Oke. Statementnya gue pake. Apabila nanti. Kita gak tau ya worst come to worst nya. Lu gak bisa dapet nih kembali apa yang menjadi hak mama. Apa itu oke? Kalau gue tuh bukannya gini ya. Gue gak mau salah paham dikirain bahwa gue. Kok harus balik gitu. Karena ini hak mama. Enggak. Tapi gue menyuarakan banyak orang. Iya. Bahwa kita banyak banget yang jadi korban. Dan korban masih punya harapan. Iya. It's not about my mom anymore. It's not about nominal yang sudah disebut-sebutkan yang adalah milik ahli waris. No. Tapi lebih ke korban di Indonesia tuh banyak banget dari mafia tanah. Kalau dari gue bisa terselesaikan. Insya Allah gue pengen jadi pembuka jalan untuk orang banyak. Itu visi-misinya tuh. Karena sekarang udah besar banget. Pak Jokowi sudah berkata memberantas mafia tanah. Kejaksaan sudah mengatakan berantas mafia tanah. Polda Metro Jaya sudah membuat satgas mafia tanah. Ini sesuatu serius. Sangat serius. Dan yang kena siapa? Orang-orang kecil. Yang kena siapa? Orang-orang yang orang tuanya memiliki sesuatu. Tapi orang tua zaman dulu kan bukan tipe orang yang seperti sekarang. Yang bisa seliberal sekarang ngasih tau. Oke papa punya tanah di sini apa segala macam. Itu akan jadi hak kamu. Enggak kan? Iya. Tapi mereka menemukan dia punya itu. Jadi ya, ini misi gue sekarang. Iya, gue pernah kenal satu keluarga yang hidup kayak raya sekarang. Yang gue tau, diduga. Kekayaannya berasal dari hasil mengambil tanah orang lain. Dan keluarganya hancur dari dalam tanpa desa dari. Karma itu tetap ada. Karma ada. Ters, 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 ters. Gak diminum-minum. Thank you ya. Ada lagi yang mau di sharing? Cukup ya. TV One gak usahlah ya. Enggak, cuma pengen dari negaranya aja. Kalau terus kasusnya, yuk kita berantas mafia tanah. Tadah harus kita berantas menggunakan betadine throat spray. Kuman-kuman dihancurkan. Tempok dulu ya. Ini enak wak. Ada mentol-mentolnya. Thank you. Makasih ya. I love your statement today. Bagus banget ya. Tungg tangan guys. Yeay. Bye. Bye. Bye.